Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-teman di rumah aura semoga teman-teman semua dalam karan sehat dan selalu bagi ya amin nah teman-teman di video kali ini seperti biasanya saya sering kegiatan sehari-hari ini tuh kegiatan di pagi hari jadi tadi setelah sahur kemudian saya itu sholat subuh lanjut giling baju ya dicuci mumbung cuacanya lagi bagus lagi cerah banget ini langsung saya jemurin aja ya teman-teman karena di tempat saya tuh sekarang setiap hari hujan ya jadi kalau pagi siang itu cerah panas gitu ya ngelekep cuman kalau sudah mulai jam 2 siang itu di tempat saya hujan deres banget teman-teman sekarang itu cuaca tidak bisa diprediksi seperti dulu ya kalau dulu kan musim hujan sama musim kemarau itu kan udah kelihatan bulan apa gitu ya kalau sekarang enggak ya teman-teman sekarang tuh sepertinya apa gak menentu gitu ya nah setelah selesai jemurin baju lanjut saya sapu-sapu di bagian depan dulu ya teman-teman karena mumbung saya lagi di depan dan saya pakai sapu teras aja ya teras bagian atasnya udah selesai lanjut saya juga mau nyapu lantai di bagian bawah biar sekalian bersih ya teman-teman oke beberes depannya udah selesai dan tadi tuh saya nyuci apa namanya keset ya karena ada pus kecil itu buang air di keset teman-teman saya tuh suka asian sama pus tapi kalau pusnya nakal suka kesel juga ya cuman gak bisa berbuat apa-apa lanjut ya teman-teman ini saya juga mau ganti spray di kamar belakang karena sudah lebih dari 1 minggu kurang lebih 8 harian gitu jadi harus diganti ya teman-teman karena kalau buat tidur spraynya itu kotor kayak gak nyaman aja ya nah ini langsung aja ya teman-teman saya beberes kamar dulu tapi nanti sebelum saya pasang spray di bagian headboardnya itu di bagian kepala itu mau saya lap dulu menggunakan kan ibu yang lembab ya karena udah lama juga tidak dilap karena kalau gak dilap itu banyak banget debu teman-teman cuman kalau dari kamera itu gak kelihatan ya nah terus pas ngeser tempat tidur ternyata di pinggiran itu banyak banget debu-debu terus kayak apa namanya sawang-sawang gitu loh teman-teman terus ada rambut juga saya juga heran ya padahal kan saya tidak tidur mepet ke tembok tapi gak ngerti kenapa banyak rambut juga teman-teman oke sekarang saya pasang dulu spraynya ya oh ya gimana nih teman-teman puasanya masih lancar kan alhamdulillah ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ya karena di ramadhan tahun ini kayaknya cobaannya itu kayak apa namanya cuaca yang tidak menentu gitu ya menurut saya jadi bawahnya itu kayak panas banget ngelekep ya di tempat saya tapi alhamdulillah sepertinya di tahun ini pikiran dan hati kita insya Allah lebih tenang ya karena tahun ini kita bebas bisa bertemu dengan keluarga mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki dan kesehatan ya jadi kita bisa berkumpul dengan keluarga apalagi kalau tahun-tahun kemarin selama pandemi ini kayaknya bulan puasa bawaannya kayak sedih gitu ya teman-teman karena ada beberapa pengumuman yang gak memperbolehkan kita untuk mudik terus jadinya susah untuk ketemu dengan keluarga ya apalagi kayak saya nih teman-teman udah gak ada orang tua terus pak suami juga berapa kali lebaran itu gak bisa pulang ke rumah gitu ya jadi bawaannya kayak sedih banget tapi alhamdulillah di tahun ini semuanya bisa kita lewatin terus ibadah kita kayaknya lebih rilek ya terus kayak ngatur menu juga kayaknya sekarang gak yang heboh banget gitu sih menurut saya ya tahun lalu juga santai gitu apa adanya cuman tahun sekarang tuh kayaknya lebih lebih-lebih apadanya gitu teman-teman pokoknya gak yang muluk-muluk gitu deh pokoknya lebih banyak bersyukurnya kalau tahun sekarang pokoknya selama badan kita sehat pikiran kita tenang damai itu tuh udah luar biasa banget berkah banget buat kita ya teman-teman karena kalau badan kita sehat mental dan pikiran kita itu tenang sehat kita mau ngapain aja bisa gitu ya oke teman-teman lanjut kamarnya udah beres udah rapi sekarang saya mau nyapu-nyapu dulu ya teman-teman jadi saya nyapunya itu dari kamar belakang saya tarik ke depan gitu terus berhenti untuk lap-lap perabotan ya teman-teman saya kalau ngelapin itu pakaikan debu yang lembab aja supaya debunya itu gak berterbangan ya dan kemarin ada mbak-mbak yang komen terima kasih banyak ya ada yang tanya kenapa pas nyapu itu kipasanginya dinyalain karena cuasanya tuh seperti yang tadi saya bilang lagi bener-bener panas teman-teman disini jadi kalau misal kipasanginya dinyalain saya ke depan ya kipasanginya dihadapin ke belakang gitu aja teman-teman yang penting tuh ada hawa supaya kita tuh seperti ada udara gitu loh karena pernah saya ngalamin ini ya mungkin ini anxiety ya teman-teman anxiety ya atau psikosomatis jadi perasaan dimana kita tuh terlalu was-was khawatir yang mengakibatkan lambung kita itu jadi sakit asam lambung kita itu naik teman-teman jadi saya pernah ngalamin tiba-tiba ruangan itu seperti tidak ada udara kita bisa melihat ruangan ini dengan jelas tapi perasaan kita tuh bener-bener gak ada udara gitu loh gak bisa bernafas dan itu pernah saya alamin beberapa kali pernah pas saya lagi nyetir mobil gitu ya lagi di kendaraan tiba-tiba seperti itu alhamdulillah saya bisa ngatur untuk mepet ke pinggir gitu loh teman-teman makanya sekarang saya tuh trauma ya jadi harus ada udara-udara gitu teman-teman oke lanjut ya teman-teman beberes depan udah selesai kemudian ini saya mau lanjut masak ini kegiatan di sore hari ya jadi masakan saya kali ini yang simpal aja kali ini saya kepengen bikin bakso cuman saya mau bikin kuahnya aja teman-teman karena baksonya itu kemarin saya udah beli di pasar jadi saya punya langganan penjual daging tapi sekalian aja dia juga jual bakso jadi baksonya tuh enak bukan bakso pabrikan gitu teman-teman nah untuk bumbunya itu saya gunakan bawang putih merica sama daun bawang yang putihnya aja dihaluskan kemudian ditumis ya teman-teman menggunakan minyak dikit aja kalau udah mateng tinggal dimasukkan aja ke dalam air atau ke dalam kuahnya nah ini saya mau rebus mie dulu ya teman-teman saya pakai mie seadanya ini tuh pakai mie eko apa ya nah ini direbus sebentar aja kemudian diangkat atau tiriskan seperti ini ya jadi ini untuk sekali makan bertiga teman-teman tadinya tuh mau saya tambahin pakai soun tapi kayaknya kebanyakan terus ini saya iris seledri ya saya tidak pakai daun bawang teman-teman daun bawang putihnya itu hanya untuk kuahnya aja lalu tadi saya udah ngerebus cabai sama bawang putih ini saya gunakan untuk sambalnya kemudian saya taruh di mangkok tapi mangkoknya itu udah saya kasih air panas supaya nanti sambalnya itu tidak terlalu kering nah jadinya seperti ini sambalnya nggak saya tambahin pakai garam ya teman-teman takutnya nanti pas dimasukkan ke kuah bakso nya jadi terlalu asin ya oke lanjut jadi kemarin kan saya sudah bikin cireng tapi penasaran banget kenapa tuh nggak gembung jadi saya bikin cireng lagi dengan cara yang berbeda jadi pertama-tama siapkan air suhu ruang kurang lebih 150 ml kemudian masukkan roiko, lada bubuk, dan bawang putih yang dihaluskan lalu masukkan tepung tapioca nya 5 sendok munjung masukkan daun bawang kemudian diaduk-aduk, larutkan dan nyalakan apinya diaduk-aduk terus sampai teksturnya itu berubah kental seperti lem seperti ini ya teman-teman diaduk-aduk terus nah kalau udah tinggal kita masukkan ke dalam tepung tapioca keringnya nah kalau udah tinggal dibentuk-bentuk aja seperti bikin cireng pada umumnya ya teman-teman nah seperti ini lakukan sampai habis nah ini udah selesai ya teman-teman seharusnya tunggu dulu supaya nge-set nah sekarang saya mau siap goreng aja langsung karena ini udah mau buka ya teman-teman nah di tungku sebelah itu saya panaskan kuah bakso nya ini saya lihat cirengnya berhasil gembung teman-teman alhamdulillah cuman menurut saya kayaknya adonannya itu terlalu lembek ya jadi kalau teman-teman mau bikin kalau bisa sih airnya dikurangin karena tadi itu saya menggunakan air 150 ml untuk 5 sendok makan munjung tepung tapioca jadi kalau bisa kayaknya cuman 100 ml aja deh oke teman-teman sekarang saya siapkan dulu bakso nya jadi mie nya itu saya habiskan aja karena kalau sedikit-sedikit nanti mie nya lebih terus gak kemakan kan sayang kalau kebuang ya teman-teman biar jadi pada kenyang semua ya mie nya banyak banget nah udah masukkan daun seledri nya masukkan juga bawang merah goreng ya jangan ketinggalan karena ini yang bikin sedap dan tadi saya juga pesen tahu telur ke tetangga saya ini satu bungkusnya isi 8 harganya 15 ribu tapi saya suka banget karena rasanya enak oke teman-teman sekarang kuahnya udah mendidih nih udah saya siapin kecap, saus, dan sambalnya sekarang saya mau racik dulu baksonya ya teman-teman nah karena saya beli baksonya itu harganya 20 ribu isinya 22 udah saya hitung ya jadi satu mangkok itu nanti kebagian ada yang 7 butir ada yang 8 butir nah karena mas Jaler itu belum pulang jadi saya buka puasanya itu berdua dulu sama mbak Tita saya siapin dua mangkok dulu ya untuk saya sama mbak Tita oh ya teman-teman tadi kuahnya itu saya tambahin pakai tetelan saya beli di warung satu bungkus murah banget harganya cuma 10 ribu lumayan untuk kaldu ya alhamdulillah ya teman-teman dari kemarin tuh pengen banget bakso tapi males untuk keluar jadi yaudah deh saya bikin sendiri aja dan tentunya lebih puas makannya lebih hemat dan lebih seneng aja karena bikin sendiri dan gak lupa kalau makan bakso tuh saya suka banget yang pedes tambahin kecap, tambahin saus tapi sausnya sedikit aja Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah Ya Allah sudah diberikan rezeki makanan yang senikmat ini semoga teman-teman semua juga senantiasa dalam kelimpahan rezekinya ya amin oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati